Bertanding dengan PKS, seperti dua periode di kota Bogor, itu masa bertanding dengan PKS, tetapi... Bertanding dengan PKS, seperti dua periode di kota Bogor, itu masa bertanding dengan PKS, tetapi ada masa-masa indah juga bersanding dengan PKS. Gubernur Aher dan wakub Dede Yusuf, jadi tadi di atas juga agak banyak juga kita bernostalgia, masa-masa indah menjemput takdir kemenangan di Jawa Barat. Dan saya kira Jawa Barat ini terlalu dahsyat, terlalu besar untuk tidak melibatkan semua. Karena itu jangan menunggu sampai nanti pemerintahan, tetapi dalam proses awal ini saya kira proses membangun kebersamaan, kesihpemahaman itu harus dikuatkan. Sampai hari ini belum ada kepastian, jadi tidak usah berandai-andai dulu, sekarang kita tidak fokus pada utak-atik kemungkinan-kemungkinan yang belum pasti itu, kita jalankan yang pasti-pasti saja. Jadi perintah partai kemana belum ada kepastian, tapi membangun silatulahmi, menguatkan kemistri, itu adalah keharusan. Kita ini kan pejuang, petarung, bukan hanya menunggu, artinya apa? Harus siap dengan segala kemungkinan. Kalau Kang Emil kembali ke Jawa Barat, tentu kita semua siap skenario-nya, PKS ada di posisi masing-masing. Tetapi ketika Kang Emil kemudian menapaki jalan lain di Jakarta, maka kami pun harus siap dengan skenario itu ketika Kang Emil tidak di Jawa Barat. Dan salah satu opsinya adalah bersanding dengan PKS. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.